Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya ingin menampilkan pengganti mata kuliah kita di kelas yang selalu tersenunggah secara online dan asinkronus. Mudah-mudahan video yang hanya 45 menit ini bisa membantu pemahaman Anda sekalian tentang topik yang kita bahas pada sesi ini yaitu tentang transportasi. Baik, saya akan ditampilkan. Sebagaimana kita tahu bahwa transportasi ini merupakan satu aktivitas core atau aktivitas inti dalam logistik atau dalam supply chain. Yaitu bagaimana supply chain itu sendiri didefiniskan sebagai proses mengalirnya material atau produk dari supplier yang paling huru sampai ke customer yang paling hilir. Aliran ini atau flow ini membutuhkan transportasi tentu saja. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pemilihan moda dan juga teknik-teknik untuk mengoptimalkan transportasi untuk kebutuhan aliran barang tersebut. Ini beberapa subtopik yang akan kita bahas. Mungkin nanti kita akan detail pada simulasi tentang transportasi. Nah, ini kalau yang ini saya pikir tidak perlu kita bahas di video ini karena ini nanti bisa dipelajari melalui presentasi yang sudah kita share di LMS maupun sudah Anda dapatkan file-nya ya. Kita langsung ke bagaimana kita mendesain jaringan transportasi. Karena berbagai alternatif untuk mengalirkan barang, alternatif untuk mengangkut dari satu titik ke titik lainnya itu sangat banyak. Jadi di sini ada beberapa pertimbangan saat kita mendesain jaringan transportasi. Yang pertama, apakah transportasi harus langsung atau melalui perantara? Jadi, maksudnya langsung itu adalah dari satu titik misalnya ini gudang supplier ya. Contoh misalnya kalau kita bicara mengalirnya produk-produk consumer goods yang diproduksi oleh Unilever misalnya ya. Ada di pabrik, gudangnya ada di pabrik ya di daerah Jawa Pekan misalnya sampai ke peritel, sampai ke toko-toko. Nah, ini bagaimana pola angkutannya. Apakah dari gudang pabrik mau langsung ke gudang di retail atau melalui titik antara, melalui gudang antara atau disebut sebagai intermediate site ya. Lalu apakah perantara atau intermediate site ini akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan stok produk atau hanya berfungsi sebagai cross-stock. Untuk cross-stocking saja. Jadi, ada gudang yang fungsinya memang untuk menyimpan barang sebelum dijual kepada konsumen akhir atau didiskusikan ke retail yang lebih bawah. Tapi ada juga gudang yang sifatnya hanya untuk menyimpan sementara. Untuk mengalihkan satu produk dari kendaraan yang tertentu, modal yang tertentu ke kendaraan yang lainnya. Contoh misalnya dari gudang pabrik, kita menggunakan truk yang besar. Tron-ton misalnya kapasitas 25 ton. Kemudian karena kita akan memasukkan ke titik-titik distribusi yang lebih kecil, karena kapasitas jalannya, kemudian kapasitas gudang di titik distribusi yang lebih kecil juga, maka kita harus mengalihkan, menurunkan produk tersebut di gudang yang fungsinya hanya untuk pemindahan atau disebut sebagai gudang cross-roke. Kemudian pertanyaan yang lain adalah yang harus kita jawab, apakah setiap rute pengiriman menyediakan satu tujuan atau beberapa tujuan. Jadi misalnya dari satu gudang pabrik, itu hanya diangkut ke satu gudang distributor atau dari satu gudang pabrik ke beberapa gudang distributor. Jadi ada multi tujuan atau disebut sebagai milk run. Jadi di sini pengangkutan atau pengambilan barang dari sejumlah pemasok menggunakan satu kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Ini disebut sebagai milk run. Untuk beberapa titik. Nah ini contoh model jaringan dan transportasi seperti ini. Ini yang disebut sebagai jaringan direct shipment network. Direct shipment to single destination. Jadi kita lihat di sini, ada pengangkutan dari satu titik supplier ke beberapa titik lokal, beberapa titik bayar atau distributor. Ini disebut direct shipment network ke single destination. atau ada juga yang menggunakan milk runs. Milk runs seperti ini. Jadi misalnya di sini, yang sebelah kiri, dari satu titik supplier, itu nanti akan diangkut ke beberapa titik bayar. Beberapa titik bayar. Ini misalnya seperti ini. Atau sebaliknya, dari beberapa supplier itu ke satu titik bayar. Nah ini disebut net run. Nah tadi pertanyaan yang ini berkaitan dengan itu. Yang ini ya. Apakah kita akan mengirim atau menggunakan rute yang satu tujuan atau beberapa tujuannya. Jadi satu rute itu artinya single network. Single network seperti ini. Atau dengan beberapa tujuan. Multi network seperti ini. Ini disebut juga sebagai milk runs. Nah ada juga model jaringan pengangkutan seperti ini. Dari titik supplier, kemudian ini akan diturunkan dulu, di penuruh di distribution center PC. Baru dari PC ini nanti akan didistribusikan ke beberapa lokasi bayar. Ini disebut sebagai all shipment via intermediate distribution center. Jadi perang budang di sini, ini sebagai distribution center. Nah ini di sini ada aktivitas penyimpanan material atau barang. Ini contoh tadi, milk run. Milk run dari satu titik supplier ke beberapa station. Ini yang menggunakan distribution center sebagai storage. Storage facility. Kalau cross-walking, ini pemasok mengirimkan kiriman mereka ke titik fransi terlantara atau budang antara. Nah di budang antara ini, barang dianggut dengan modal transportasi lain tanpa menyimpan. Jadi hanya diterunkan di budang itu dan itu fasilitas gudang itu hanya untuk mentransport lebih lanjut ke modal yang lain. Fasilitas gudang hanya untuk membongkar dan menurut kembali tanpa menyimpan. Ini disebut sebagai gudang cross-walking. Atau jaringan yang bisa kita sesuaikan. Sering disebut sebagai tailroad network. Misalnya direct shipping di sini, ada jenis jaringan direct shipping. Keuntungannya apa? Kalau menggunakan direct shipping, ini tidak ada gudang antara. Dan mudah untuk melakukan koordinasi. Tapi kelemahannya, konsekuensinya, ini membutuhkan inventory yang tinggi. Karena adanya pengiriman dalam jumlah besar. Kemudian, ini menimbulkan biaya penerimaan barang yang tinggi. yang cukup signifikan. Karena memang karena jumlahnya besar, maka handling cost, penurunan untuk unloading, itu juga besar. Atau bisa juga kita menggunakan direct shipping dengan milk run. Dengan milk run. Jadi ke beberapa tujuan. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah biaya transportasi yang lebih rendah. Karena apa? Karena load atau jumlah yang dikirim sedikit. dan juga inventory yang kita simpan, itu nanti akan rendah. Kita sudah tahu bahwa inventory itu pembentuk harga pokok produksi. Jadi semakin rendah inventory, itu semakin efisien. Tapi masalahnya, kalau kita menggunakan direct shipping dengan beberapa tujuan, ini menimbulkan kompleksitas koordinasi. Karena beberapa tujuan itu harus kita koordinasi. Harus kita koordinir. Jadi kalau semakin banyak titik distribusinya, itu tingkat kompleksitas koordinasinya juga semakin tinggi. Kemudian, bagaimana kalau kita menggunakan budang yang kita juga menyimpan barang di situ. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah biaya transportasi imbol itu bisa kita tekan melalui konsolidasi. Konsolidasi itu artinya kita menggabungkan material itu dalam satu budang. Kita konsolidasikan. Tapi kelemahannya adanya biaya inventory yang tinggi. Kenapa? Kita menggabungkan budang. Otomatis nanti inventory ini juga akan meningkat. Demikian juga, karena banyak yang disimpan, maka handling cost di distribusi center juga meningkat. Bagaimana kalau budang itu kita gunakan sebagai cross-docking? Cross-docking ini kelebihannya adalah biaya inventory yang rendah. Karena memang kita tidak menyimpan. Jadi budang hanya digunakan untuk mengalihkan barang dari satu modal transportasi ke modal transportasi berikutnya. Makanya disitu tidak memerlukan inventory. Sehingga cost of inventory-nya juga rendah. Kemudian dengan cross-docking ini, biaya transportasi juga relatif rendah. Karena apa? Karena dilakukan konsolidasi juga. Nah ini kelemahannya menimbulkan kompleksitas koordinasi. kemudian bagaimana kalau budang itu kita gunakan sebagai distribution center, tapi dengan milk run, dengan beberapa titik distribusi. Nah ini konsekuensinya, angkutan yang untuk dikelajutannya, penerusannya, itu jumlahnya kecil-kecil. Ya load-nya kecil. Sehingga ini menimbulkan dampak kustif yaitu lower outbound transportasi. Biaya transportasi keluar ke distributor, titik-titik distribusi itu menjadi kecil. Karena load-nya juga kecil. Nanti, tapi konsekuensinya adalah koordinasi juga lebih kompleks. Atau kita menggunakan jaringan yang kita sesuaikan, kita modifikasi, dengan load-nya kita modifikasi. Kita tailor-kan. Ini merupakan alternatif yang terbaik. Alternatif terbaik untuk produk-produk yang cukupnya individual. Tapi ini kompleksitas koordinasi ini paling rumit. Contoh, bagaimana kita memutuskan pemilihan jaringan transportasi. Kita punya toko. Kita sebagai distributor misalnya, memiliki delapan toko di suatu wilayah yang dipasok dari empat titik pasokan. Menggunakan truck dengan kapasitas empat puluh ribu unit per truck. Jadi, titik distribusinya itu ada delapan. Kemudian titik pasokannya itu ada empat. Jadi, empat titik pasokan akan memasok delapan titik distribusi. Kalau menggunakan truck, kita bisa menggunakan truck dengan kapasitas empat puluh ribu unit per truck. Dengan biaya anput seribu per trip. Sekali jalan itu biayanya seribu. Dari satu titik ke, dari satu titik supplier ke titik distribusi. Itu biayanya seribu per trip. Per perjalanan ditambah seratus per delivery. Seratus per delivery jika ada. Nah, jadi per delivery maksudnya macam ini. Kita akan nyangkut dari gudang supply A ke titik distribusi Z. Nah, itu dari A ke Z itu biayanya seribu. Per trip. Tapi kalau maksudnya nanti dari Z akan dikirim lagi ke satu misalnya ya, itu membutuhkan biaya delivery. Besarnya satu rupiah per delivery. Kalau barang yang kita kirim itu disimpan terlebih dahulu di tukur retail atau di DC, maka biaya simpan per tahun itu adalah 0,2 rupiah. Per unit per tahun. Nah, sebagai manager logistik, Anda diminta untuk membutuhkan apakah akan mengirimkan langsung dari gudang pemasok setiap toko atau melalui dua DC. Atau melalui dua DC. Itu ya. Kalau langsung gimana? Kalau langsung, ini ada delapan titik distribusi. Ada empat titik pasokan. Nah, berarti empat akan dibagi delapan. itu kalau langsung. Ataukah melalui DC. Melalui dua distribution center. Kalau melalui DC, ini ada dua DC. Jadi dari DC, ini nanti baru dianggut ke delapan titik distributor. Kemudian, bagaimana method yang anda rekomendasikan jika sales setiap produk di toko 960.000 unit per tahun. Dan bagaimana jika sales-nya hanya 120.000 unit. Nah, di sini kita akan memilih model jaringan pasokan. Model jaringan transportasi. Dari empat titik pasokan ke delapan titik distribusi. kita akan selesaikan. Ini nanti kita juga bisa simulaskan dengan visual. Coba kita simulaskan. Sekali angkut, itu kapasitas truck adalah 40.000 unit. Best size yang dikirim untuk setiap supplier ke setiap toko itu 40.000 unit. Jadi, satu truck satu kali perjalanan itu bisa memuat 40.000 unit. Nah, kalau misalnya penjualan yang kita forecast 960.000 per tahun. 960.000 per tahun. Kemudian, berapa jumlah shipment per tahun? Berapa jumlah shipment per tahun? yang mengikuti kapasitas truck. Berarti di sini jumlah shipment per tahun itu adalah forecast penjualan. Jadi, dalam satu tahun kita bisa forecast 960.000 unit yang bisa kita jual dibagi dengan kapasitas per unit kendaraan. Sehingga kita mendapatkan 24 shipment atau 24 unit truck. 24 traffic. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung kalau frekuensi pengiriman ini 24 kali 24 truck maka kita bisa hitung biaya tracking per tahun. Biaya tracking per tahun per untuk setiap direct net untuk setiap pengiriman langsung. Yaitu jumlah shipment per tahun dikalikan 1100. 1100 itu adalah biaya angkut dan biaya delivery. Biaya angkut dan biaya delivery. Yang angkut 1000 biaya delivery 100. Jadi, 24 kali 1100 kali 4. 4 itu adalah titik distribusi kali 8. 8 ini adalah titik supply atau titik pasokan. Sehingga annual tracking cost itu menjadi 844.800 dollar. Simpli kita hitung frekuensi angkutan kali biaya angkut. Biaya angkut di sini ada dua unsur yaitu biaya angkut itu sendiri dan biaya delivery. jumlahnya 1100 per angkut. Kali 8. Kali 8. 8 ini dari mana? 8 ini berasal dari jumlah titik distribusi. Kemudian kita bisa hitung rata-rata inventory untuk setiap toko yang kita pasok. Yaitu kapasitas strut dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Nah 40.000 tambah strut dibagi 2 sama dengan 20.000 unit. Jadi jumlah persediaan untuk setiap toko itu adalah 20.000 unit per tahun. Sehingga dari sini kita bisa menghitung annual inventory cost biaya simpan tahunan untuk 20.000 unit kudang. Sama dengan di sini 20.000 unit kali 0,2 0,2 itu adalah biaya simpan kali 4 4 itu adalah titik pasokan kali 8 8 itu adalah titik pusi 20.000 kali 0,2 kali 4 kali 8 sama dengan total inventory costnya itu adalah 128.000 dolar berapa total annual costnya total annual costnya itu adalah total inventory cost ditambah total tracking cost ya ditambah total tracking cost yaitu 128.000 ditambah 844 800 ya sama dengan 972.800 ini adalah biaya untuk angkutan ya biaya untuk angkutan oke jadi kalau kita menggunakan direksi ping ya artinya dikatan dari 4 supply ke 8 titik distribut total biaya adalah 872.800 ya ini kalau single kalau direct shipping oke bagaimana kalau kita menggunakan meal crunch ya meal crunch kita ukur terlebih dahulu bed size yang dikirim untuk setiap supplier dan setiap toko yaitu sesuai dengan kapasitas 40.000 ya kemudian dua dari mana dua itu itu adalah dari setiap supplier ke setiap toko kita mempunyai 4 supplier mempunyai 8 toko jadi kalau dibagi rata maka setiap supplier itu akan memasuk ke 4 3 2 toko nah disini hasilnya adalah jumlah yang dikirim dari setiap supplier ke setiap toko itu 20.000 unit 20.000 unit kemudian jumlah shipment per tahun untuk setiap foto dari setiap toko dari dari setiap supplier ke setiap toko ya dari setiap supplier ke setiap toko itu adalah jumlah broadcast penjualan dibagi dengan date size yang dikirimkan per toko ya disini jumlah shipment per tahun ini adalah 960.000 unit dibagi dengan 20.000 20.000 ini adalah date size sehingga jumlah shipment per tahun untuk setiap toko untuk setiap pemasok ke setiap toko itu adalah 48 kali nah disini kita bisa menghitung transportation cost untuk setiap seven per store ya yaitu transportation cost nya dihitung dari gudang supply ke gudang distributor toko apa nilainya seribu ya itu biaya angkotnya seribu biaya rangkotasi persipen untuk setiap toko ya itu adalah seribu nah seribu ini nanti akan dibebankan kepada dua toko ditambah seratus status ini adalah delivery cost dari lokasi distribution center ke titik distribusi jatuh ke toko ya ini disini seribu per dua ditambah status yaitu enam ratus ya ini transportation cost per shipment kemudian annual tracking cost untuk direct shop direct negot ya annual tracking cost ini adalah 48 ribu 48 kali ya kali 600 kali 4 4 itu adalah gudang suplanya kali 8 8 itu adalah gudang distribusi ya jadi annual tracking cost nya 48 itu adalah jumlah pengiriman kali 600 adalah transportation cost kemudian kali 4 itu adalah jumlah supplier kali 8 kalau kapan itu adalah titik distribusinya ya sehingga annual tracking cost nya ini menjadi 991 600 nah 21 21.600 dan disini average inventory at each store for each product ya average inventory kita tahu bahwa untuk menghitung average inventory itu kita harus tahu input tentang jumlah batch ya jumlah batch disini adalah 20.000 unit sehingga inventory nya itu sama dengan 20.000 dibagi 2 yaitu 10.000 unit ya jadi jumlah yang disimpan per tukuk itu di berkirakan akan 10.000 unit nah sekarang kita hitung inventory cost nya inventory cost nya disini setiap kali pengangkutan itu adalah 10.000 unit yang disimpan itu 10.000 unit di setiap toko setiap toko kemudian annual inventory nya ya FB inventory kali 0,2 ini adalah biaya simpan ya biaya simpan bergit dari asuransi mungkin kemudian critical cost dan sebagainya 10.000 itu adalah every inventory untuk setiap toko kalikan 0,2 0,2 itu adalah inventory cost nya kalikan 4 itu adalah jumlah kudang supply nya dan kalikan 8 8 itu adalah jumlah store nya sehingga totalnya 64.000 apa total annual cost untuk direct network total annual cost untuk direct network ini dari total transportation cost ditambah dengan total transportation cost ditambah dengan total inventory cost total inventory cost disini total annual cost itu adalah 921.600 dolar ditambah 64.000 ini adalah inventory cost ya inventory cost hasilnya 985.500 dolar ya ini kalau kita menggunakan nipra mana yang lebih mahal direct shipping ini ternyata masih lebih murah dibandingkan direct network oke jadi direct network ini 972 tapi kalau menggunakan program ini ini jadi 985 ya ini bisa kita lihat apa yang perlu diperhatikan ya yang mau kita perhatikan disini adalah saat memilih moda kalkopasi kita harus dapat memperhitungkan biaya unit atau unit cost biaya siklus atau cycle cost selamatan dan biaya inventory dalam perjalanan atau intransit inventory cost ya yang dihasilkan dari penggunaan setiap moda kalkopasi pemilihan moda kalkopasi dengan biaya tinggi biaya dengan dapat dibenarkan jika hanya menghasilkan biaya peralatan yang jauh lebih rendah ya biaya perjalanan yang jauh lebih rendah oke kemudian yang tadi bisa juga ini ya ini kalau personal besar tadi ini ya kita tinggal nge-prod data disini ya jumlah supplier ada 4 jumlah store ada 8 oke kemudian gimen untuk setiap supplier itu 800.000 unit kita plot disini ya terus fixed cost per truck ya jadi biaya si watrat itu 1000 per unit gitu ya kemudian kapasitas trucknya itu 40.000 kemudian holding cost per unit per tahun itu 0,2 dan delivery cost ini ada 100 dolar ya per trip oke sekarang kita akan bandingkan ya direct shipping using full truck kita menggunakan kapasitas truck penuh 40.000 ton kita isi penuh 40.000 ton ya kita bisa menggunakan ini untuk perbandingan perhitungan misalnya mau memilih yang atas atau memilih yang ini coba kita traah ya direct shipping menggunakan full truck ya menggunakan full truck setiap truck itu punya kapasitas 40.000 ya kita pasang back size per truck itu 40.000 kemudian 40.000 unit ya jumlah inventory yang disimpan di siram toko itu 20.000 unit jumlah pengiriman itu jumlah pengiriman per tahun 40.000 unit ya jumlah pengiriman per tahun 20.000 kali 20.000 apa namanya pengiriman ya kemudian jumlah yang diangkut oleh ke setiap retail store atau supplier itu adalah 22.000 ya 22.000 dan kita bisa hitung kapasitas fast truck itu berapa total cost truck nya pertama kita hitung total cost untuk trucking yaitu total cost trucking itu adalah jumlah supplier ya disini ada 4 kemudian jumlah distributor atau beli jumlah jumlah disini jumlah jumlah ukuran deks kapasitas truck 40.000 ton ya 1.000 ton sehingga rata-rata inventory itu adalah 40.000 dibagi 2 ya untuk setiap toko yaitu 20.000 jumlah shipment ini 20.000 20 kali ya 20 kali bagaimana 20 kali 20 kali ini adalah back size atau demand per bed size jadi kalau demandnya 800 kemudian kita punya truck yang akan mengikut kapasitasnya 40.000 maka jumlah toko yang dilayani per truck itu adalah 2 ada 2 toko yang dilayani simpelnya juga kita mempunyai 4 titik pasokan dan 8 titik distribusi sehingga jumlah toko yang bisa dilayani per 1 truck itu adalah 2 2 toko ya yaitu ini 2 ini berasal dari 2 ini berasal dari jumlah yang dilayani jumlah toko yang dilayani oleh truck nanti kita diskuskan ke sendiri yang oke nah kita menggunakan direct shipping dulu direct shipping jumlah bags atau kapasitas truck 40.000 kemudian jumlah inventory per toko itu adalah kapasitas truck dibagi 2 jumlah shipment yaitu jumlah demand dibagi dengan jumlah batch ya jumlah demandnya adalah 800 batchnya ada 40.000 maka jumlah shipment dalam 1 tahun itu adalah 20 yaitu 40.000 dibagi 40.000 ini 800.000 dibagi KP 1 dibagi 40.000 oke kemudian third cost atau real store atau supplier di sini ya ini adalah 22.000 dari mana 22.000 yaitu 22.000 ini berasal dari jumlah pengiriman dalam 1 tahun dikalikan dengan fixed cost per truck ya ditambah dari cost per truck sini kita lihat bahwa kapasitas truck apa biaya untuk menyebab truck dari kudang pabrik ke kudang distributor itu adalah seribu ini biaya trucknya ya kemudian ditambah dengan holding cost sorry ditambah dengan delivery cost ya delivery cost sehingga di sini truck cost per real store truck per real store per supplier itu adalah 22.000 yaitu frekuensi pengiriman ya frekuensi pengiriman ini B13 dikalikan fixed cost per truck ya ditambah delivery cost per truck hasilnya cost per toko per supplier itu adalah 22.000 oke nah total total cost costnya total cost cost ini adalah 704.000 ini 704.000 ini berasal dari jumlah toko biaya per toko per supplier ya per toko per supplier kalikan biaya sewa truck kalikan jumlah toko yang kita miliki jumlah toko yang akan nanti menyebarkan ke konsumen akhir ya 3 total holding cost dan truck cost jumlah yang jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengirim dan menyimpan dengan menggunakan full truck itu 832.000 kalau kita bandingkan dengan biaya menggunakan ini ya 832.000 ini ya kalau menggunakan milk run ya ini biayanya 832.000 ya nah sekarang kalau dengan milk run ini tinggal bagaimana jumlah DC-nya ya kita bisa simulatikan bagaimana kalau kita misalnya menggunakan ini kan awalnya 2 DC ya 2 DC itu menghasilkan 832.000 dolar bagaimana kalau DC-nya kita naikkan ya misalnya DC-nya kita naikkan menjadi 4 DC apa dampaknya ternyata semakin banyak DC itu total cost yang harus kita keluarkan itu menjadi lebih mahal ya jadi simulasi ini memberikan arahan kepada kita bagaimana kita mengatur jaringan pengangkutan ya distribusi apakah kita akan menggunakan full truck artinya setiap toko itu akan dilayani oleh satu truck untuk mengambil barang dari titik pasokan ya ataukah kita akan menggunakan DC kalau kita menggunakan DC berapa jumlah DC yang harus kita pakai ya semakin banyak DC itu akan semakin mahal ya oke nah ini juga terkantung pada berapa forecast demand-nya ini kalau demand per store itu 800 ribu bagaimana kalau demand-nya naik atau turut kita bisa lakukan simulasi kalau misalnya demand-nya naik taruhlah demand per store ini kita coba ya 960 ribu apa dampaknya dampaknya kalau demand per tuku itu 960 ribu maka kalau kita menggunakan contract itu total cost-nya adalah 972 ribu sementara kalau kita menggunakan dua DC total cost-nya 985 ribu ya ternyata kalau demand-nya lebih tinggi ya ini kasus awal demand-nya adalah 960 ribu ya 960 ribu 960 ribu bagaimana kalau demand-nya oke sekarang kita coba demand-nya turun 120 ribu ya 120 ribu ini kalau demand-nya 960 ribu ini direct shipping ini ternyata lebih efisien dibandingkan dengan milk run ya kalau demand-nya 960 ribu coba kita simulasikan demand-nya 120 ribu ya 120 ribu apa yang terjadi kalau 120 ribu maka kalau kita menggunakan direct shipping total cost-nya adalah 233.600 sementara kalau kita menggunakan milk run total cost-nya adalah 179.200 ya nah berarti di sini nanti akan ada titik indifferent titik yang baik dengan direct shipping maupun dengan milk run itu biayanya akan sama tadi di 800 ribu ya tadi di 800 ribu biayanya ternyata sama ya kalau demand-nya 800 ribu ya ini ternyata ini adalah titik indifferent jadi baik menggunakan milk run maupun menggunakan direct shipping itu total cost-nya akan sama ya kalau demand-nya kurang dari 800 ribu maka milk run akan lebih murah sedangkan kalau demand-nya lebih dari 800 ribu itu direct shipping akan lebih murah gitu ya bagaimana dengan penggunaan direct shipping ini ya using optimal loaded truck oke sekarang kasus berikutnya straight off pemilihan muda transportasi straight off artinya gini jadi kalau kaitannya dengan muda transportasi ini nanti berapa jumlah yang kita angkut jumlah yang kita angkut atau kapasitas alat angkut semakin besar kapasitas alat angkut maka biaya transportasinya akan semakin murah tapi biaya inventory akan mahal karena kita mengangkut dalam jumlah yang besar sehingga jumlah yang disimpan itu juga akan besar dan sebaliknya ya oke kita ambil contoh seperti ini AB42 elektrik memproduksi home appliance di pasal produksi di rancai kek komponen berupa motor dibeli dari pabrik motor di Jepacing sebanyak 120.000 unit per tahun dengan harga 120 rupiah per unit kebetulan motor selama beberapa tahun relatif konstan ya setiap motor memiliki berat sekitar 10.000 B42 membeli motor dalam lot dimana jumlah unit dalam lot adalah 3.000 jadi sekali membeli itu sebanyak 3.000 unit atau kelipatannya pengiriman motor menurutkan waktu satu hari ya di timnya sebuah hari di luar transit time ya transit time itu adalah waktu yang diperlukan untuk kendaraan transit atau kendaraan melakukan cross-ropping ya transit time dan persian pengaman ditetapkan 50% dari rata-rata kebutuhan selama masa waktu tunggu replenishment satu tahun 365 hari kerja ya nah bagaimana kita mendesain jaringan transportasinya oke nah AB42 elektrik menerima beberapa proposal dari perusahaan logistik untuk mengungkut motor tersebut dengan tarif per 100 kilogram atau CVT ya ambit ambit CVT sebagai berikut ya per 100 kilogram dari transporter ambi logistik ya kapasitas angkut itu adalah 200 CVT ya harga ya harga dihitung berdasarkan CVT ya juta rupiah per CVT ini ambi logistik 6,5 juta rupiah per CVT langsit time yang diperlukan 5 hari kemudian dari biotransport mempropos hanya memungkut 100 per CVT apa sorry kapasitas angkutnya itu adalah 100 CVT ya kalau ambi logistik tadi 200 kapasitas angkutnya harga per CVT ini lebih mahal kapasitas lebih sedikit makanya harganya lebih mahal transit time 3 hari kemudian dari kuminar jaya ini dia membelakkan diskon ini dia akan bisa menggunakan kapasitas kenderaan yang 50 sampai 150 CVT harganya per CVT 8 dolar atau 8 rupiah kalau menggunakan truck dengan kapasitas 150 sampai 250 CVT harganya 6 per truck ya per truck ini ya atau per transport atau menggunakan truck yang paling besar 250 CVT ini harga per CVT nya itu adalah 4 dengan transit time 3 hari kuminar daya menawarkan jika AP42 mengangkut minimal 4.000 motor harga menjadi 3 juta per CVT dengan transit 3 hari ya annual holding cost ya biaya untuk menyimpan itu adalah 25% dari nilai motor yang disimpan nah silakan kita akan memilih provider logistik yang mana diantara 1 2 3 penyedera jasa logistik ini ya coba kita ucahkan kita hitung pertama sekali annual holding cost yaitu 25% dari 120 dari mana 120 ya 120 itu berasal dari ini harga per unit motor harga motor per unit harga perolehan atau harga beli motor per unit dari pabrik ya di Cipacing 120 ini 30 rupiah per motor biaya penyimpanan keputusan transportasi berdampak pada cycle time ini ya ini terjermin dalam ini ya juga safety inventory ya dan intransit inventory yaitu inventory yang di kirim oleh penjual tetapi belum diterima oleh pembeli di titik dijual ya itu namanya intransit inventory jadi barang itu sudah dikirim oleh penjual tapi belum sampai ke pembeli itu intransit inventory api logistik mensyaratkan pengiriman minimum 20.000 kilogram atau 2.000 motor ya minimum 20.000 gram 20.000 motor karena satu motor beratnya adalah 10 kilo ini ya beratnya 10 kilogram oke replenishment lead time itu adalah 5 hari plus 1 hari 6 hari ya replenishment lead time itu 6 hari oke ya sekarang kita hitung untuk ukuran log sama dengan 2.000 motor diperoleh perhitungan seperti ini kalau kita misalnya mengirim sebanyak 2.000 motor ya jadi satu kali angkutan minimal maka cycle inventory ini menjadi 2.000 per 2 key-nya upload-nya 2.000 sehingga cycle inventory-nya adalah 2.000 per 2 sama dengan 1.000 motor ya safety inventory ya safety inventory ini adalah lead time per 2 kali kebutuhan ya kebutuhan rata-rata di sini yaitu 6 per 2 ya 6 per 2 jadi kita membutuhkan untuk safety itu 6 per 2 6 dari mana 6 ini dari lead management lead time yang ini ya 6 B ini ini gandengannya gandengannya nah ini nama 2 ya kali 120.000 per 365 120.000 ini kebutuhan motor dalam 1 tahun ya ini 120.000 dibagi 365 itu adalah jumlah hari kerja dalam 1 tahun jadi disini ya safety inventory itu L per 2 lead time per 2 kalikan kebutuhan motor per hari ya kebutuhan motor per hari itu adalah 120.000 ini per tahun dibagi jumlah hari dalam 1 tahun sama dengan 986 motor jadi kita perlu safety inventory sebejar 986 motor ya kemudian interaksi inventory ya interaksi inventory disini 120.000 yaitu jumlah kebutuhan dalam 1 tahun kali 5 per 365 5 per 365 itu dengan 5 per 3 165 5 itu berasal dari ini kebutuhan selama wangsa untuk tunggu replenishment ya yaitu ini 5 5 5 interaksi ini berasal di sini ya yaitu interaksi per ini interaksi nya 5 hari ini delivery 1 hari berasal di sini replace monthly time itu intrusive time dengan delivery time ya interaksi timenya itu 5 hari sehingga di sini interaksi inventory kita membutuhkan 120.000 adalah kebutuhan per tahun dikalikan 5 per 365 ya totalnya 1644 motor dan total inventory di sini adalah 1.000 plus 1986 plus 1.644 ya 1.000 itu berasal dari cycle inventory ini cycle inventory 986 berasal dari safety inventory dan secara 1.644 berasal dari intransit inventory sehingga total every inventory sama dengan 3.630 motor ya nah kalau kita sudah mendapatkan total every inventory maka kita bisa menghitung total holding cost annual holding cost yaitu total every inventory kali annual holding cost ini 108 900 dan annual transportation cost nya ya ini adalah 6,5 juta per CVT ya dari mana 6,5 juta per CVT atau 0,65 per motor annual transportation cost nya ini ya kalau kita menggunakan api logistik kita harus menanggung YN 6,5 juta per CVT ya oke ya atau 0,65 per motor ya nah kemudian ini kalau kita menggunakan atau memanfaatkan tawaran dari api logistik bagaimana kalau bayu logistik ini ya eh bayu transport oke kita itu bayu transport ukuran lotnya adalah 2000 motor diperoleh perhitungan saya ke inventory 2002 kemudian 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 986 intrasit inventory 120 ribu per eh kali 5,365 intrasit nya dari mana intrasit nya intrasit nya 120 ribu ini adalah jumlah jimen per tahun 120 ribu kali 5 per 365 sama dengan 1.614 motor kemudian total inventory ini kita bisa itu yaitu 1.000 plus ini 1.000 ya second inventory ditambah dengan safety inventory ditambah dengan intrasit inventory 3.630 ya sama yaitu annual holding cost nya 3.660 kali 30 ya kali 30 108.900 900 oke annual transportation cost ini 0,650 juta per motor ya ya sama dengan 120 ribu kali 0,65 ya yaitu 78 ribu rupiah tadi ini annual holding cost nya ya in transit inventory ini 30 ya 30 ini sebelum ada transportation cost yaitu 30 ya 30 berasal dari mana 30 ini berasal dari 30 berasal dari ini ini ya 25% kali 120 120 itu adalah jumlah yang disimpan ya jadi ini transit inventory biayanya adalah 30 karena memang belum ada transport ya kemudian holding cost untuk cycle dan safety inventory ini adalah 120,65 120,65 ini berasal dari 120,65 holding cost untuk cycle dan safety inventory untuk cycle inventory holding cost nya 1000 motor kali 0,65 terus nah ini holding cost 120,65 ini berasal dari 120 120 120 120 120 120 120,65. Holding cost of cycle and safety inventory ini 120,65. Ini terasal dari holding cost 120. Oke, nah ini holding cost ini 120,65. Itu berasal dari 120 per unit. Ini 120 per unit ditambah dengan biaya transportation cost untuk transit. Yaitu 0,65. 0,65. 120,65. Kali 25 persen. Ini 25 persen. Nah itu hasilnya adalah 30,16 per unit. Ya, 30,16 per unit. Annual cost of cost. Annual holding cost, kemudian kita revisi perhitungannya, yaitu, kalau yang ini tadi sudah memasukkan safety inventory ya, karena adanya transit. Jadi holding cost ditambah dengan transit, biaya transit ya. Sehingga total cost-nya, disini, 1644 itu berasal dari transit inventory kali 30. Ditambah dengan cycle inventory ditambah dengan safety inventory, 1986 kali holding cost, cycle holding cost, dan safety inventory. 30,16, ya. Kalau kita, ini, kalikan ini ditambah dengan 109.218, ini holding cost-nya. Ini, kalau kita menggunakan api logistik. Kemudian, kalau kita simulasikan untuk tawaran dari perusahaan logistik yang lain, itu nanti dengan pola yang sama, tinggal mengganti berapa biaya dan kapasitasnya, dan hasilnya bisa kita rangkum seperti ini. Kalau menggunakan api logistik, maka kita harus mengeluarkan biaya 186.904, kalau menggunakan bayu 154, kalau menggunakan kuminar, ini kita bisa milih apakah kita akan menggunakan trak dengan kapasitas paling besar, ataukah medium, ataukah yang medium. Tinggal hasilnya saja. Ini, kira-kira simulasi atau contoh bagaimana trade-off terjadi dalam desain modal transportasi. Trade-off di sini, konteksnya adalah kapasitas yang bisa diangkut dengan jumlah yang bisa disimpan. Semakin besar kapasitas yang diangkut, maka biaya penguntungkan akan semakin rendah, tapi biaya perjalanan akan semakin tinggi. Nah, dari sini, dari skema ini yang kita rangkum, kita akan pilih yang mana? Tentu saja, kita akan pilih perusahaan transportasi yang mencas biaya total untuk pengiriman tersebut adalah yang paling rendah. Yang biayanya paling rendah. Nah, ini di sini, ternyata biaya yang paling rendah itu adalah yang ditawarkan oleh pemindar dengan kapasitas 500 unit motor sekalian. Kapasitas 500 unit motor. Karena menghasilkan biaya transportation dan inventory yang paling rendah. 152.815. Nah, itu contoh bagaimana kita merancang kecari transportasi untuk keperluan distribusi produk. Selanjutnya, kita mungkin mempertimbangkan melakukan agregasi, agregasi atau konsolidasi. Jadi, mentransport dalam jumlah misalnya barangnya lebih dari satu item. Itu kita agregasikan. Contoh ya, AP42 Medical Equipment memproduksi peralatan medis yang digunakan kepenanganan jantung. Penjualan dilakukan secara langsung dan wilayah penjualan dibagi ke dalam 24 sales area. Budang peralatan berada di padat-adat yang diisi setiap 4 minggu. Pengiriman ke sales area menggunakan enter doang. salah satu perusahaan turin dengan ditain satu minggu. Biaya pengiriman itu adalah 0,66 dan 0,26X. Dimana X ini adalah berat kiriman dalam program. Jadi, tarifnya itu adalah per kilo 0,26. Ditambah tarif fix-nya 0,66. Produk dikategorikan dalam jual benis yaitu dua jenis yaitu high-file dengan berat 0,1 kilo harga 200 per unit. Dan low-file berat 0,4 kilo harga 30 per unit. Permintaan rata-rata untuk setiap area sales untuk high-file itu adalah 2 unit dengan standard deviasi 5 unit. Sedangkan untuk low-file itu 20 unit dengan standard deviasi 5 unit. AB 42 MED menjaga kerjaan produk. Dia menginginkan cycle service level 99,7% untuk setiap produk. Dengan biaya penyimpanan 25%. Nah, manajemen di sini sedang mempertengalkan dua alternatif yaitu mempertengalkan struktur pengiriman saat ini dengan berarti replacement dari 4 minggu menjadi 1 minggu. Jadi, memperpendek waktu replacement. Atau menghapus inventory di setiap sales area dan mengagregasikan inventory di gudang pada larang dan gudang rebalancement setiap minggu. Jika inventory diaplikasi di pada larang, pengiriman akan menggunakan Niki Logistik dengan tarif 5,53 plus 0,53 per kilonya. D-time replacement gudang pada larang 1 minggu dan order pelanggan rata-rata 1 unit high fail dan 10 unit low fail. Kita cek ya. Pertama, kita menghitung inventory cost. Situasi saat ini untuk setiap sales area. Rebalancement di time itu 1 minggu kemudian reorder sama dengan 4 minggu CSL 0,997 Untuk high fail kita hitung rata-rata log atau key itu adalah permintaan selama T minggu. Di sini jumlah T minggunya rata-rata log ini adalah 2 x 4 sama dengan 8. Ini 8 dari Permintaan selama T minggu sama dengan 2 x 4 4 itu jelas minggunya. Kemudian safety inventory ini kita bisa cari dari fungsi distribusi normal untuk setiap CSL. Kita mesti ingat yaitu memperkenalkan untuk level keakinan tertentu. Di sini level keakinannya adalah 0,997 kali lead time untuk reorder plus lead time untuk replacement kali 5 5 di sini adalah ke standar deviasi standar deviasi untuk standar deviasi untuk kedua produk tersebut. I fail itu adalah 5 hari sehingga safety inventory inventory dengan CSL 99,7% untuk high fail inventory-nya adalah 34,7 unit yaitu berasal dari lot untuk H kedua atau cycle inventory ditambah dengan safety stock untuk high fail yang level ya. Oke. Jadi untuk seluruh sales area total inventory untuk hacker itu adalah 24 kali 34,7 sama dengan 832,8 unit. 24 dari mana? 24 ini kita mempunyai datanya di sini adalah ini 24 sales area 24 sales area oke. Sekarang untuk skenario yang berikutnya. Ini skenario awal yaitu skenario awal ini mempertahankan struktur penyiriman saat ini dengan mengganti replacement dari 4 minggu menjadi 1 minggu. Ini 4 minggu nanti akan diterganti menjadi 1 minggu. Ini di sini kelihatan. nah ini alternatif pertama ini menghasilkan total inventory to high fail sebesar 832,8 832,8 sekarang kita akan membuat skenario yang kedua yaitu menghapus inventory di sub-service area dan mengagredasikan ke dudang pada lara. nah ini kita coba pakai akreditasi rata-rata load itu 20 x 4 80 unit kemudian safety inventory menggunakan mesin ini 30,7 unit total load inventory yaitu cycle inventory di atas safety stop ya sama dengan 72,7 untuk seluruh sales area total inventory itu adalah 24 x 70,7 ya sehingga annual holding cost-nya menjadi average high file inventory x 200 ditambah average inventory load x 30 ini skenario kita mengkonsolidasi ya mengagredasikan inventory ya kemudian jumlah auto untuk setiap sales area itu adalah 52 per interval order jumlah order untuk setiap sales area ini 52 untuk seluruh sales area ini total inventory-nya atau low low file itu adalah 1699 29 ini 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 tadi adalah penghitungan high file ini perhitungan low file jadi untuk low file permintaan selama T minggu T itu adalah reorder interval 4 minggu kemudian per minggu rata-rata 4 menit 4 20 kali 4 permintaan rata-rata ini ya untuk low file ini ya 20 kemudian reorder intervalnya 4 minggu ya itu level total level inventory 70,7 unit untuk seluruh sales area tinggal dikalikan 24 kali 70,7 sama dengan 1696,8 unit annual having cost kita hitung annual average high file inventory kali 200 ya ini tarif annual deposit 230 ya kali 3